Hai, aku Naura, dan aku disini sebagai Putri. Halo, aku Fat Yunru dari film Doremenu dan berperan sebagai Imung. Hai semuanya, kenalin aku Nasho Zahira, disini Nasho berperan sebagai Anissa. Halo, aku Toran, aku berperan sebagai Markus di Doremenu Film. Halo, saya Devano, aku disini berperan sebagai Reno. Dan sekarang aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Cinemax. Jadi Putri itu anaknya yang benar-benar optimis, dan dia yang mempunyai mimpi buat ikut Doremenu, dan dia juga leader buat sahabat-sahabatnya. Nah, Imung ini tuh disini itu dia anaknya sebenarnya pemales, dia sedikit bosi, dibesarkan dengan keluarga yang berada dan berbeda dengan yang lain-lain, tapi itu membuat dia itu baik karena dia kayak memfasilitasi teman-temannya yang kayak kalau butuh ada buat latihan, dirumahnya Imung, kalau ada mau bikin lagu, atau apa dirumahnya Imung. Markus itu orangnya yang kayak petakilan, gak bisa diem. Pokoknya pastilah ada di setiap sekolah ada anak yang kayak gitu lah ya. Karakternya lebih yang kayak kalem, pinter, karena Anissa adalah siswa yang mendapatkan beasiswa. Reno itu keaklasnya mereka berempat, jadi aku disini sebagai asisten latihan paduan suara, dan mereka juga berempat termasuk anggota paduan suaranya, jadi aku yang ngelatih mereka. Persiapannya itu ada workshop, selama dua bulan kita ada workshop acting, nyanyi sama nari. Oh iya, di film ini kan ada film tentang musik ya, jadi kan pasti ada nyanyinya, dan sebentar aku gak bisa nyanyi, jadi aku harus belajar nyanyi, dan pasti ada choreonya juga, biar semakin seru. Ketantang banget itu pas untuk kontrol mood kita ya, karena misalkan kayak sekarang kita take scene yang happy gitu ya, pas happy, habis itu next scene tuh take scene yang sedih, nah itu harus dikontrol banget. Naswa bukan dari dunia acting, ataupun disini kan juga ada nari-narinya, Naswa tuh gak punya, maksudnya gak pernah nyoba nyanyi sambil nari gitu kan, tapi disini Naswa tertantang buat nyanyi sambil nari, tapi sambil acting juga. Aku terkejut karena, maksudnya kayak om Bewe tuh beda gitu, dia orangnya sabar banget, tapi tegas, jadinya keren. Enak sih, aku apa ya, jujur aja ini adalah pengalaman yang paling aku senengin, aku hargain, karena disini aku pertama kalinya belajar acting tuh bener-bener di Doremenu ini, karena mas Bewe tuh bener-bener ngelatih kita banget, ngelatih kita gimana cara acting, cara merasakan acting, gimana jadi aktor yang baik, itu mas Bewe tuh bener-bener ngancarin banget. Pesan yang pengen disampaikan itu, penonton bisa lihat sendiri juga nanti ini ngebahas tentang persahabatan, dan gimana cara kalian memperlakukan sahabat kalian, gimana kalian ada up and down-nya. Banyak pesan-pesan moral di dalamnya, dan mengajarkan kita bahwa cinta itu universal, bukan hanya untuk pacar, tapi ini untuk keluarga, untuk temen, sahabat, kayak gitu sih. Kenapa harus ditonton? Karena ini filmnya bagus banget buat semua umur. Kalian harus nonton film ini, karena film ini juga mengajarkan kita bahwa perbadan itu indah. Kan seperti yang kita tahu, bahwa zaman sekarang itu banyak banget yang menjadikan perbedaan, menjadi alasan buat pecah. Perbedaan itu adalah alasan kita untuk saling menyatu, dan juga saling melengkapi. Apakah kalian harus nonton film Doremi & You? Karena dari sini kalian bisa belajar cara berjuang, terus cara menyelesaikan masalah dengan baik, mengejar mimpi tentang persahabatan, tentang keluarga, dan juga mengagumi kakak kelas. Jangan lupa nonton film Doremi & You. Jangan lupa nonton film Doremi & You tanggal 20 Juni. 20 Juni di Cinemax.